Intro Tim penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rapang melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan stunting dan gizi buruk di Aula Kantor Camat Watangpul, Kabupaten Sidenreng Rapang melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan stunting dan gizi buruk pada Senin 9 November 2020 di Aula Kantor Camat Watangpul. Kejadian diikuti kader PKK dan perwakilan masyarakat di tiga kecamatan yakni Maritangai, Watang Sidenreng, dan Watangpulu. Tiga kecamatan itu tergabung dalam wilayah satu dalam pelaksanaan sosialisasi. Hadir dalam kekembatan itu Wakil Ketua PKK Sidrat Andi Beset, Kadis Kesehatan Galduk KB, Doktor Haji Andi Rwansyah, Kadis PTSP Ruli Dasananda, Camat Watangpulu Andi Surya Braja Hadi Mingrat, dan Camat Watang Sidenreng Hidayatullah Abbas. Turut hadir Kabit Pencegahan dan Pengendalian Rakyat Isha Kenre, Ketua PKK Watangpulu Indri Febrianti, Pengurus PKK Kabupaten Sidrat, serta Pengurus PKK Kecamatan Maritangai, Watang Sidenreng, dan Watangpulu. Andi Beset menyampaikan, kegiatan itu merupakan salah satu program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di seluruh kabupaten kota dalam penanganan stunting dan gisi buruk. Teknis kelaksanannya dilakukan oleh tim penggerak TKK seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Program ini sangat direstong oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemengaman dan pengetahuan masyarakat, terutama para orang tua yang meniliki anak penderita stunting dan gisi buruk. Dikatakannya lebih jauh langkah percepatan penanggulangan dan pencegahan stunting dan gisi buruk merupakan salah satu prioritas nasional. Sehingga perlu dilakukan langkah konkret, terarah, dan terpadu oleh semua stakeholder yang terkait. Andi Beset berharap, sosialisasi itu dapat dimanfaatkan secara baik, sehingga ke depan Kabupaten Sidrat dapat meminimalisir jumlah penderita stunting. Bahkan jika bisa lima tahun ke depan, anak-anak yang lahir sudah tidak ada lagi yang namanya stunting. Sementara itu, camat Watangpuluan di Suria Prajeng Hadininggap menyampaikan terima kasih kepada pengurus PKK Kabupaten Sidrat yang sudah meninjuk kecamatan Watangpuluan sebagai tuan rumah sosialisasi. Terima kasih kepada Ibu Bupati selaku Ketua TPP KK Sidrat yang selalu menaruh perhatian penuh terkait masalah kesehatan warga Kabupaten Sidrat dan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan selalu berkomitmen terkait stunting ini. Terbuktif, setiap tahun pemerintah desa dan kelurahan selalu menganggarkan kegiatan sosialisasi stunting, bagaimana cara mencegah stunting dan gisi buruk di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Sidrat, Sri Ayurahayu mengabarkan.